Saya benci Islam, saya benci Nabi Muhammad, dan waktu itu saya benci dengan poligaminya. Terus saya juga nggak suka dengan wanita-wanita bercadar. 2013 anak saya yang laki-laki, yang pertama, itu bersahadat masuk Islam di Mualaf Center Indonesia. Keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Awal pandemi, sebelum pandemi, itu anak saya yang perempuan mengikrarkan sahadat di 2020 di bulan Februari di Masjid Alumi IPB Bogor. Kisah Hijrahku bersama saya, Yuli Puspita Sari, dalam kisah Inspirasi Mualaf. Seperti yang kita tahu, setiap Mualaf pasti punya cerita dan kisahnya masing-masing. Yang selalu menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, seorang ibu yang luar biasa. Luar biasa bukan hanya dari perjalanan hijrahnya, tapi bagaimana beliau bertahan sampai saat ini. Dan beliau, owner Warung Bok Demplon. Nah, yang penasaran sama menunya, silakan langsung ke poin IG-nya atau langsung aja datang ke Warung Mak Demplon di Jorja Mall, lantai 3, Bramaga. Nah, gimana sih perjalanan hijrahnya? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum, Bunda Rita. Ya, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Mbak. Insya Allah, Alhamdulillah. Apa kabar, Bund? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Cerah banget ya, secara hari kita hari ini. Amin. Ya, Bogor, nggak hujan ya. Amin, insya Allah. Bund, sebelum ke proses hijrah. Bunda, namanya memang dari dulu, saat masih Kristen, ada nama Kristen apa memang? Nggak ada, tetap Rita. Oh, memang Rita? Iya. Panjangnya? Rita Arta Kesuma. Oh, jawa banget ya, Bunda. Rita Arta Kesuma. Iya, Arta itu dari Arto. Arto. Jadi pada saat saya lahir, ekonomi orang tua saya meningkat. Jadi dikasih nama Arto. Arta. Arta. Kalau Kesuma, itu nama dari Eyang. Warisan. Iya. Nama warisan ya. Nah, kalau agama sebelumnya apa, Bund? Nasrani, Kristen Protestan. Kristen Protestan. Iya. Keluarga asli Jawa ya, Bunda? Iya, asli Jogja. Mamah dari Wates, Kulon, Progo. Papah dari Gunung Kidul, Candi, Wonosari, Yogyakarta semua. Masya Allah. Tulen. Tulen. Ini Jawa tulen nih, tapi domisilinya di Bogor. Bogor. Nyunda. Dulu waktu Bunda di Kristen, Bunda aktif nggak di gereja? Saya aktif. Saya sebagai guru sekolah minggu. Jadi saya senang banget ya kalau ngajar sekolah minggu. Karena sebelum hari minggu itu istilahnya, itu saya pasti akan ke toko buku. Kalau dulu di Jakarta itu ada toko buku Immanuel gitu kan. Saya akan cari hadiah-hadiah buat anak-anak sekolah minggu yang bisa, maksudnya yang baik nilainya pada saat saya memberikan tugas. Misalkan hafalan Alkitab gitu kan. Terus mereka bisa bernyanyi dan mereka misalkan bisa dalam sekolah minggu itu mereka bisa tenang gitu kan. Itu pasti akan saya kasih hadiah gitu kan. Kayak pembatas Alkitab atau bacaan ayat-ayat itu saya biasanya tuh sering jalan-jalan ke toko buku Immanuel pada saat itu gitu kan. Berarti Bunda lumayan aktif ya? Aktif. Saya juga anggota paduan suara. Anggota paduan suara, saya juga anggota vokal grup dan pernah menang lomba nyanyi vokal grup solo ya. Karena kan kita dulu pernah tinggal di solo, itu jadi juara dua, juara satunya nggak ada. Jadi aktif banget guru sekolah minggu, singer juga, dan ikut-ikut lomba gitu ya. Bahkan mengusahakan gimana biar anak-anak sekolah minggu tuh seneng, nyari-nyari hadiah gitu. Pandangan Bunda dulu terhadap Islam gimana sih? Dulu itu, ini saya minta maaf banget ya kalau ada yang tidak nyaman dengan ucapan saya gitu kan. Saya tuh benci Islam. Saya benci Nabi Muhammad. Dan waktu itu, saya benci dengan poligaminya. Isu poligaminya? Iya, dengan isu poligaminya. Terus saya juga nggak suka dengan wanita-wanita bercadar. Terus dengan yang pakai apa sih namanya, baju-baju syari, gombrong-gombrong gitu kan. Kayak saya gini ya. Untuk saya dulu nggak ketemu ibu. Tetapi pada saat saya bersahadat dan saya mulai masuk di dalam Islam dan belajar Islam, bertahap juga gitu Mbak Yuli. Jadi, saya ditolong. Pada saat itu kan saya di titik nadir. Saya nggak punya duit sama sekali. Gatuhnya yang menolong saya itu adalah wanita bercadar. Masya Allah. Dan itu lumayan besar juga pada saat itu ya nilainya. Dan pada saat saya mau kembalikan itu, nggak mau. Masya Allah. Jadi, dari yang awalnya benci Islam, benci Nabi Muhammad karena tentang isu poligami dan sangat membenci orang-orang bercadar. Tapi ketika di titik terendah, justru orang bercadarlah yang menolong Bunda Rita. Dengan jumlah yang sangat besar dan tidak mau dikembalikan. Tidak mau dikembalikan. Allah Akbar. Saat itu Allah langsung menunjukkan ya. Ya, terus udah gitu. Tapi saat itu Bunda masih Kristen? Nggak, sudah masuk Islam tapi awal-awal. Oh. Sudah masuk Islam awal-awal. Dulu tuh Bunda sempat benci banget sama Nabi Muhammad, isu poligami, lihat orang bercadar, tuh nggak suka banget sama orang yang berhijab syari, gitu ya, berpakaian. Itu pemicunya apa? Kebencian itu pastikan ada dasarnya, gitu. Apa yang membuat Bunda sampai sebenci itu? Saya dengar-dengar dari lingkungan, gitu kan, sama mungkin media-media yang, yang apa namanya, tidak berimbang ya, memberitakannya, gitu kan. Tetapi buat saya sendiri, gitu kan, tidak semua yang diberitakan itu benar. Contoh, waktu saya dibantu sama yang bercadar itu, itu nggak tahu, bukan dari kalangan radikal. Betul, meskipun dia bercadar, gitu ya. Meskipun dia bercadar. Terus udah gitu, saya masuk di suatu komunitas, dan komunitas itu juga menyarankan, menghimbau kita juga untuk memakai baju syari. Saya pakai baju syari, gitu kan. Saya memakai baju syari, dan nggak taunya buat saya nyaman. Karena untuk seorang wanita itu bagus banget ya, karena menutup dada. Gitu kan, menutup dada. Jadi, saya langsung pakai. Saya udah nggak peduli lagi. Walaupun, kan badan saya besar ya. Saya nggak peduli lagi, bentuk saya itu mau seksi, kayak bentuk saya mau apa. Pokoknya nggak peduli, yang penting saya bajunya syari. Seperti itu. Dan akhirnya pun saya jadi pelaku, gitu loh. Jadi pelaku untuk memakai baju syari. Apa yang dulu nggak suka. Iya. Gitu, nah. Kalau untuk sampai pemahaman ke Nabi Muhammad itu agak lama, Mbak Yuli. Aku tuh hanya di doktrinnya itu ya mungkin karena media, gitu kan. Sama pada saat itu lingkungan-lingkungan itu. Tapi kalau keluarga sih kayaknya... Jadi Bunda memang dari lingkungan Kristen ya. Iya, dari lingkungan Kristen. Lingkungan itu memang Kristen semua. Jadi ngeliat orang-orang yang syari itu kayaknya aneh, gitu ya. Iya, betul. Dan pada saat saya menjadi pelaku baju syari pun, saya juga sama keluarga sih juga di... Dipandangnya seperti itu. Islam radikal. Gitu. Kamu ikut Islam radikal kamu, gitu sih. Tapi seperjalanannya waktu, saya bisa membuktikan bahwa saya tidak penganut Islam radikal. Seperti itu. Dan sebenarnya Islam gak ada yang radikal kok. Amin. Lagi-lagi itu isu ya, media. Dari kebencian Bunda yang tadi Bunda ceritakan itu, tiba-tiba Bunda memutuskan menjadi Islam, itu kan pasti by process. Ada pertimbangan yang... Mungkin ada pertimbangan yang panjang, karena ini bukan keputusan yang mudah, karena melibatkan orang tua, lingkungan gereja, lingkungan sirkel Bunda saat masih di Kristen. Dan itu pasti kan biasa itu permasalahan setiap mu'alaf ya. Mereka itu terbentur sama itu. Nah, kalau Bunda sendiri gimana? Kalau saya, Alhamdulillah ya, tidak terlalu keras sih mbak. Gitu kan, kalau mamah itu, mamah itu cuma bilang kalau memang kamu sudah pilihan itu, ya jalankan. Tetapi sempat, mamah itu gak percaya gitu kan, ini kamu tuh beneran gak sih masuk Islam? Jadi, saya mengulang sahadat khusus di depan mamah. Dan saya berpikir pada saat itu, kita juga setiap sholat lima waktupun kita melakukan sahadat kok gitu kan. Dan saya tanya sama guru pembimbing saya, ya udah gak apa-apa untuk memberikan keraguan di hati mamah ya. Kalau takutnya mamah itu saya cuma ikut-ikutan gitu loh, memeluk Islamnya gitu kan. Akhirnya saya sahadat di depan mamah, Pak Ustadz, sama guru ngaji saya. Seperti itu. Tapi pada saat mamah melihat, oh iya, dia sudah sahadat di depan mamah, ya akhirnya mamah cuma pesen jalankan sesuai dengan keputusan, keyakinan sekarang. Gitu sih. Seperti itu. Dan kita agak menghindari, mbak, debat-debat masalah yang berhubungan dengan akidah atau masalah yang berseberangan. Kalau itu nanti akan memicu kekeruhan gitu di dalam kekeluargaan gitu kan. Jadi, hanya bisa memberikan contoh aja bahwa Islam tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Dan tetap mengasihi. Tetap berbakti sama mamah. Seperti itu. Itu dari pihak keluarga orang tua, nggak terlalu ada tantangan yang dikhawatirkan. Kalau dari teman, banyak yang meninggalkan. Langsung cabut gitu ya. Tapi Allah maha baik. Allah langsung mengganti juga saat itu. Jadi, garansinya luar biasa, mbak, dari Allah. Masya Allah. Jadi, saya ditinggalkan misalkan lima, Allah menggantinya dua puluh gitu. Tapi dengan teman-teman yang alhamdulillah baik-baik gitu kan. Jadi, yang malah kayak, oh kok kayaknya kita sudah ketemu lama ya, kayak gitu. Langsung akrab gitu. Kayaknya kita sudah kayak saudara. Dan alhamdulillahnya karena pada saat saya bersahadat itu saya langsung gabung di komunitas mu'alaf. Jadi, saya nggak merasa sendiri. Seperti itu. Jadi, saudara-saudara saya yang lain saat ini ya mu'alaf-mu'alaf. Gitu, mbak. Sesama mu'alaf ya? Sesama mu'alaf. Dan sampai hari ini juga kita masih terjalin komunikasi, masih belajar bareng. Gitu kan masih, apa, tetap saling itu, apa namanya? Saling support. Support ya, seperti itu, mbak. Karena memang Islam ya seperti itu ya. Islam kan rahmatanil alamin ya. Jadi, memang agama kasih sayang. Itulah Islam justru. Nah, itu kalau dari segi, dari pihak, itu kalau dari pihak orang tua, teman-teman. Tidak terlalu ada yang, apa ya, hal yang berat lah ujiannya ke bunda sendiri. Cuman, yang saya maupun teman-teman nih yang sekarang lagi nonton ya, pasti penasaran. Apa yang membuat bunda memutuskan menjadi muslim? Awalnya, saya masuk Islam karena menikah dengan bapaknya anak-anak. Pada saat itu saya berpikir, Tuhan itu satu, Allah itu satu. Jadi, saya mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang penting Allah itu satu. Jadi, karena cinta, saya masuk Islam, saya bersahadat. Waktu itu langsung sambil menikah ya, sambil menikah sama bapaknya anak-anak gitu kan. Nah, seperjalanan waktu, tidak ada yang membimbing saya gitu kan. Kebetulan bapaknya anak-anak pada saat itu juga kurang baik agamanya gitu kan. Jadi, saya sama tetangga nih, kalau mau sholat, belajar sholat gitu. Jadi, kalau ajan tuh kita kontek-kontekkan. Mau di mana nih, di rumah kamu atau di rumah saya gitu kan. Oh, gitu. Nah, setelah saya menjalani selama tiga bulan, saya gampang. Kok kayak gini ya gitu. Yang saya harap suami itu bisa menjadi imam. Kita bisa sholat bareng, terutama sholat isya ya, pada saat suami pulang kerja gitu. Itu nggak saya dapatkan. Akhirnya saya kembali lagi ke Kristen. Ya Allah. Saya kembali ke Kristen. Murtaad lagi. Ini dalam artian, Bunda awal memutuskan menjadi seorang Muslim itu karena mau menikah. Iya. Syarat nikah. Iya. Biar halal nih, gitu ya. Tapi Bunda masih mau tuh belajar. Masih. Ketika menikah, Bunda memang sungguh-sungguh mau menjalankan ya. Masih mau belajar sholat. Karena saya orangnya konsekuen. Konsekuen terhadap pilihan saya. Cuman, berjalan waktu Bunda kok gini-gini aja gitu ya. Gampang. Bapaknya anak-anak pun juga nggak ada kontribusinya lah gitu loh. Jadi, kok saya harus sendiri. Gitu saya kemana nih. Kan kayak, kita kan kayak masuk hutan belantara gitu kan. Kita mau kemana. Belajarnya bagaimana. Arahnya nggak jelas ya. Jadi akhirnya balik lagi ke Kristen. Murtaad lagi. Gitu. Nah, itu kita jalanin sampai akhirnya kita divorce pada saat itu di tahun 2010. Terus udah gitu pada saat saya kembali lagi setelah tiga bulan saya sahadat itu nikah. Sama suami. Nah, terus sebegitu saya balik lagi. Nah, akhirnya suami ikut saya tuh. Jadi, kita pembaruan pernikahan. Gitu. Kita pembaruan pernikahan. Jadi, suami yang tadinya muslim ikut murtad juga. Gitu. Kita pembaruan pernikahan. Kita nikah gereja. Terus kita ganti juga catatan sipil gitu kan. Nggak KUA lagi gitu kan. Sampai lahir lah anak kedua. Nah, setelah anak kedua umur dua setengah tahun, kita ada problem konflik yang tidak bisa dipertahankan gitu kan. 2010 awal, akhirnya saya dan suami bercerai. Waduh, muslim karena mau nikah. Setelah nikah, murtad. Iya. Murtadnya pun dua-dua. Setelah murtad malah cerai. Nah, setelah bercerai di tahun 2012, itu bercerai kan 2010 ya mbak ya. Di 2012, itu saya ada laki-laki, duda gitu kan. Itu ngajak serius gitu kan. Tapi agamanya Islam kembali gitu kan. Dapat muslim lagi. Dapat muslim lagi. Nah, pada saat itu sudah sampai tahap perkenalan ke ibunya. Nah, ibunya itu menanyakan masalah agama. Begitu tahu agama saya Kristen ya jelas nggak boleh gitu kan. Nah, sampai ibunya bilang kalau kamu masih beragama Kristen, kamu nggak boleh menginjakan kaki di rumah saya. Wah! Nah, dari situlah saya langsung mencari. Kok Islam gini amat ya? Tertantang ya? Tertantang. Ada apa sih ini sebenarnya dengan Islam gitu kan. Kok sampai kayak gitu banget? Sampai kadang-kadang kan ada yang nggak boleh ngasih selamat Natal gitu kan. Betul. Dari itu, dengan dorongan-dorongan itu saya akhirnya mencari apa itu Islam. Gitu. Nah, pertama kali yang saya datangin adalah kakak saya yang nomor satu. Karena kakak saya itu belajar Islam sampai 14 tahun. Tapi beliau masih Kristen pada saat itu. Pada saat itu masih Kristen. Terus saya ke rumahnya, saya sharing gitu kan. Dan saya ke tempat kakak saya, saya sharing sama kakak saya. Terus begitu, saya dikasih buku. Dikasih buku yang menurut saya itu inspiratif buat saya dan memotivisasi saya untuk saya melakukan sahadat. Buku Berguru Kepada Allah, Karangan Ustadz Abu Sangkan. Sama bagaimana sholat yang kusuk. Dua-duanya sama. Ustadz Abu Sangkan. Mungkin karena background saya adalah sarjana psikologi. Di situ Ustadz Abu Sangkan kan bahasanya banyak bahasa-bahasa psikologi. Psikologi jadi nyambung. Nyambung. Ngena banget di hati. Terus akhirnya saya bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim di Pomat Bogor. Pada saat itu saya usaha di situ, saya jualan di situ. Saya baru ngomong, saya tertarik dengan Islam. Eh langsung bisa hadatin di majelis taklim. Itu belum menikah? Belum. Belum menikah. Belum menikah. Begitu saya sudah masuk Islam, doa yang pertama kali saya panjatkan itu adalah Allah tunjukkan apakah benar ini jodoh saya. Langsung dijawab dan saya langsung lemes. Saya langsung shock. Dijawabnya berupa apa? Nggak taunya dia sudah menikah dengan wanita lain. Ya Allah. Dan saya seperti tidak bertapak di bumi. Ih kok cepat banget ya. Apa namanya? Permintaan doa saya gitu kan. Pada saat itu saya habis sahadat itu. Gitu kan. Dan pada saat itu saya bisa sholat, gerakan sholat. Tapi ucapannya belum sempurna ya. Dan itu yang saya lihat adalah pada saat saya ruku, saya sujud itu adalah bayangan putih. Mbak, putih. Putih. Cahaya putih. Putih. Putih panjang gitu. Sampai saya meleleh ya, nangis. Gitu kan. Seperti itu. Konsequennya adalah aku minta kok. Minta sama Allah dan langsung dijawab. Di sholat awal-awal saya, saya minta ya Allah tunjukkan. Apakah dia ini memang jodoh saya. Dan langsung ditunjukkan. Langsung dijawab sama Allah. Dan saya nggak boleh protes. Jawabannya beliau sudah menikah. Sudah menikah dengan wanita lain yang memang Islam gitu. Di situ saya baru percaya. Kan kadang-kadang banyak yang bilang kan, keep istiqomah ya, keep istiqomah ya. Atau hidayah itu mahal ya, hidayah itu mahal. Di situ saya mengalami sendiri. Memang pada saat awal saya masuk Islam karena saya cinta sama bapaknya anak-anak yang pertama. Terus saya kembali murtad dan saya dapat hidayah lagi. Sampai hari ini. Dan itu benar-benar mungkin Allah pilih saya. Jadi istilahnya, kalau lu udah gue pilih ibarat kita gitu ya. Lu mau ngapain aja udah gak bisa gitu kan. Jadi saya jalanin sampai hari ini dengan keikhlasan dan keridauan Allah. Ya walaupun sampai hari ini pun juga masih banyak mengalami kondisi-kondisi ekonomi saya. Kalau dilihat memang mbak, saya ada usaha gitu ya. Dilihat orang itu wah ini ya gitu. Cuma gak taunya tetap aja ya namanya kehidupan mbak. Kadang-kadang itu lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tapi saya bahagia. Saya memiliki kebebasan terutama waktu. Saya memiliki kebebasan waktu daripada dulu. Dan saya kalau mau sekarang sih saya mau ngaji-ngaji. Saya mau ke majelis taklim, ke majelis taklim. Seperti itu. Itu sih yang saya rasakan. Dan saya sekarang lebih santai aja gitu mbak. Saya gak kayak dulu ya mbak. Maksudnya saya gak mengejar dunia gitu ya. Mbak boleh percaya. Saya tuh sering dupet saya kosong. Dan disitulah selalu belajar. Bukan belajar ya. Jadi kebawa gitu. Hakul yakin sama Allah. Nah disini mbak, disini nih titiknya. Saya akhirnya berselawat terhadap Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya saya bilang tadi pada saat saya masuk Islam. Saya masih belum ini dengan Nabi Muhammad gitu kan. Tetapi dengan perjalanannya waktu gitu kan. Jadi istilahnya saya baru itu dengan Nabi Muhammad itu dua-dua tahun kebelakang ya. Setelah saya menjalankan solawat itu ya. Dan disitu banyak sekali keajaiban dan banyak sekali rejeki-rejeki yang tak terduga datang dari mana aja. Dan amazingnya maksudnya dan ajaibnya gitu ya. Kadang-kadang itu datang-datangnya itu kayak magnet. Kayak magnet itu dalam arti mbak misalkan rajin bersolawat gitu ya. Mbak itu digerakkan misalkan untuk menolong saya. Itu terapi dari solawat-solawat itu mbak. Betul. Itu yang apa namanya yang saya alami. Gitu loh yang saya alami. Makanya sempat ya kartu sparkir itu hilang mbak. Saya bawa mobil teman saya. Ada teman-teman saya banyak. Wah pada panik karena kita harus bayar 50 ribu tuh mbak. Apa namanya kartu sparkir itu hilang kan mol-mol begitu ya. Saya bilang sama teman solawat lah gitu kan. Dia malah panik aja. Malah panik. Kalau saya diam. Udah saya solawat. Ketem. Dan ajaib itu. Jadi dia lupa, naruh dan nyempil gitu loh. Jadi memang banyak bunda. Dulu bunda sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang bunda malah sangat mencintai bersolawat kepada beliau. Dan merasakan keajaiban solawat itu sendiri ya. Betul. Insya Allah. Dan itu sekarang gak bisa tidak ada hari. Maksudnya bukan hari lagi ya. Menit mbak. Menit. Kita diam pun kita bersolawat. Kita diam. Kita duduk manis di kereta pun kita bersolawat. Pokoknya kita gak bisa kosong. Itu yang saya ilham ya. Dengan saya masuk agama Islam. Apa yang bikin bunda bertahan sih di Islam? Tauhid. Islam itu lurus. Itu. Dan apa namanya ya. Itu yang tadi mbak sebut di awal. Rahmatan lil alamin. Ya. Seperti itu. Dan waktu itu saya juga. Saya tanya ke guru saya kan. Karena berdasarkan dari mama saya gitu kan. Mama saya kan pernah bilang. Mama orang Kristen. Mama doa dijawab gitu kan. Pokoknya yang penting dijawab sama Allah gitu. Nah saya tanya sama guru saya. Kebetulan itu pembina di komunitas Mu'alaf. Dan udah sepuh ya. Guru saya udah 70. Sekarang 73 tahun. Tapi masih aktif. Setiap malam kita masih pengajian melalui Zoom. Gitu kan. Tilawah Al-Quran gitu mbak ya. Nah itu guru saya menerangkan arti. Ah Rohman dan Ah Rohim. Masya Allah. Disitu saya baru tahu jawabannya. Oh ya Ah Rohman dan Ah Rohim ini. Jadi saya tambah pegang teguh Islam. Dan saat ini pernah juga pada suatu acara. Saya disuruh lepas jilbab. Saya juga gak mau gitu kan. Acara apa itu bun? Ada pernikahan sih. Pernikahan di keluarga gitu kan. Oh iya iya iya. Bahkan apa sih yang rambutnya dihias-hias. Biasanya mereka dengan dali menghormati. Iya.